Wah, lu fans ngeatak lu ya? Iya, banyak fans ngeatak. Kalo lu ribut, ditinggalin, temen-temennya gak kuat, udah gue lepas. Ya dua-duanya gak dong ya. Duit kalo kat gue mau itu settingan. Kalo seandainya lu settingan, lu begitu kan diliat anak kecil. Jadi harga diri lu tuh, ukur rama uang. Di utang rama uang. Itu bukan manusia solid, takut lapar lu. Intro 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 Apa sayang? Ntar ya. Iya apa tuh? Bisa nengpen dulu. Oke, dah. Sila nilit kok? Udah cukup. Udah kan? Oke. Welcome back to CJ channel. Balik lagi bareng sama gue. Waki sajalah tentunya. Pada kesempatan hari ini. Bersyukur gue panjatkan kehadirat Tuhan yang maesah. Gue lagi ketemuan di COD bareng Bang Cek nih. Mantap. Bang, apa kapan? Sehat. Bravo. COD dan ayam ya. Ini karena ayam mempertemukan kita nih. Cik. Gue jadi gila ayam gara-gara dia nih. Kampret, kampret, kampret. Aduh. Awalnya gratisan ya? Awalnya gratisan. Gue ketagihan nih. Nyandu, nyandu. Gratis kan 8 gigi. Iya. Soalnya bayar. Iya. Ya begini nih. Sama mungkin kayak dulu mah. Orang di awalnya dicicip-cicipin. Iya tapi kan nih. Kalau masalah dagang tetap dagang mah. Betul. Itu namanya amali. Bisnis. Iya. Bisnis aja. Kayak sekarang nih. 170-270. Aduh. Ya nanti lah tuh. Nanti di konten edisi spesial gue bakal ngebedah kandang ya Bang. Ngecek nih. Piaran ternakan nih ya Bang ya. Iya. Beneran ada miar apa aja sih nih nih. Nah Bang. Oke nih Bang. Gue mau sedikit banyaknya minta tanggapan lo nih Bang ya. Antara perseturuan Alec. Katak. Bokir. Oh hebe. Lo selaku yang belum lama main sulap-sulapan gitu. Lo nyikapin masalah itu bagaimana Bang secara pribadi Bang? Ya kalau masalah beneran mah. Gue mah. Gak jadi masalah waktunya. Ternyanya yang lo settingan. Kalau seandainya lo settingan. Lo begitu. Kan dilihat anak kecil. Lo udah damai. Ya kan. Udah damai tau-taunya. Jadi lo buka Youtuber. Tiba-tiba. Tadinya mau pengen ngedamain tangerang. Malah jadi begitu. Lo jadi ribut. Iya kan. Apa sih Bang yang bisa lo pahamin tentang si Katak itu Bang? Ya katanya sih kebal nih. Lo juga kebacong. Kau ngakir. Ya kebal. Ya cuman jadi gue sundut kok. Ya anjir. Kok katanya kebal. Katanya. Katanya khususnya ngebacong anak tangerang lalu. Tapi. Tapi kalau di Jakarta mungkin pekbal dia mungkin hilang. Ya anjir. Oh kebawa angin kali. Iya mungkin ya. Berarti lo selama ini nyimak konten-konten kata. Ya namanya kita punya mata sering buka Youtube pasti kita ngeliat lah. Widih. Jadi termasuk bagus juga sih awalnya. Channel-channel di tempatku. Junggu-junggu somno-somno nya gue makin. Gimana ya. Gak respect. Gak respect juga sih. Yang masalah perseturunan dengan bau kira gue. Betul. Bang oke nih bang. Dari konten-konten kata. Yang ada gak sih bang yang menurut lo gak masuk akal. Dari. Banyak. Apa salah satunya bang. Apa nih. Dari bilang apa nih. Kan ini kan banyak yang beredar nih bang nih. Yang masalah satu versus ratus lima puluh orang. Beneran ngomongin masalah. Alek ya. Alek ya. Alek. Alek apa katak dulu nih. Alek sama katak. Dulu pernah cerita di konten orang. Dia bilang katak saksinya ya. Katak saksinya yang ngantongin ke jari. Betul. Iya kan. Kita tau bener tongganya kita tau ya. Toto korbannya muncul Jako. Nah Jako. Jadi kan katak yang dibilang masuk penongeng handal. Mungkin ucapannya itu kan. Dia kan melihat saksi. Maka dia. Gua ngeliatin jarinya teng 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 teng. Dari bawah. Katak sih. Katak. Iya. Masuk channel cerita seperti itu. Jadi. Ditangkepan gua. Jakonya muncul. Muncul. Berarti yang pendongeng. Katak apa Alek. Kalau buat versi gua ya. Kalau buat sementara. Ya dua-duanya ngedongeng. Dua-duanya ngedongeng. Ngedongeng. Iya lah. Ngedongeng lah. Kalau emang itu bohong ya. Soalnya kan kalau korbannya Jako. Itu ngedongeng. Hariannya ada korban lain. Kalau emang korbannya Jako. Dia ngedongeng. Karena Jako utuh ya. Ya utuh lah. Masih ada loh Jako. Gila. Gua dulu gua macok orang. Gak pernah begitu. Gua macok begini nih. Walaupun gua nyangkut. Gua udah gua lepas. Gua pernah juga nyangkut begitu. Cuma dia biasa aja. Iya. Artinya kan lu kan nyimak. Berarti ya. Ceritanya. Itu masuk akal. Tentang masalah. Walaupun dia mabok. Itu makanya lebih-lebih dari sadis bang ya. Udah gitu. Dia kan di penjara. Nah. Itu dia tuh. Lu mau pembunuhan lu 20 tahun gua masih diusut. Akan ini baru cuman berapa tahun. Hmm. Iya lah. Emang kalau kasus pembunuhan? Pasti. Hal narkoba kecil mungkin nggak ya. Kalau gede aja diusut. Apalagi pembunuhan waktu ini. Iya. Jadi ibat kata. Wajar lah. Orang-orang bilang ngedongeng wajar. Cuma kita nggak tahu. Ngedongeng di buat viral buat apa. Boleh dari ngedongeng buat viral. Cuma ngedongengnya itu jangan. Sampai orang tuh anak kecil-kecil terepel. Apa gimana? Terinspirasi. Terinspirasi sama gaya-gaya lu. Yang buat nggak bener. Ini juga bang kan yang jadi sorotan bang. Beberapa kali gua wawancara bocil-bocil nih bang. Apa yang lu tau tentang Katak? Satu versus ratus lima puluh wajar. Kalau ratus lima puluh mah mungkin si Katak itu salah omong waktunya. Lu salah omong. Lu kan bena banget lu bang lu. Bukan. Lu fans Katak lu ya. Banyak fans Katak. Tapi kita di ribut masalah ribut satu sama puluh itu. Tahu settingan tuh bener kita nggak tahu ya. Ngarinya kan bisa aja. Dia settingan buat bikin Youtuber. Kita nggak tahu. Oh dia yang musuhnya settingan gitu. Ngarinya. Ngarinya. Ngebayang orang tau. Ngebayang pilingan gua. Tapi memang itu nggak ceritanya cuman. Kalau cerita 100 lawat 150. Kemungkinan kalau kata gua itu salah omong doang. Salah omong. Iya. Jadi kebanyakan salah omongnya sih kata. Jadi kadang-kadang ya. Begitulah. Mungkin dia katanya ditumbalin sama temennya. Aku ribut bareng-barengnya. Anak-anak kan. Kata gini. Oke. Lu ribut berlima sama gua. Kita ribut gabo. Dua. Kita ribut begini. Kita bukan karena ninggalin nih. Emang ninggalin lu. Kita kan punya. Ininya masing-masing ya? Iya. Punya ribut. Masing-masing lawannya. Jadi kita dikebukin lima orang. Kita mundur nih. Kita mana ngeliat si katak lagi dikeroyok. Kalau lagi ribut. Asli ribut. Oke. Kita minum pedul. Kita mana tau. Kita di 20 tahun tuh si kata lagi dimasahin ya kan. Dimasahinnya juga paling nggak lama. Iya. Tapi dia ngomongnya salah. 150 orang. Jadi seolah-olah dia sendiri ya. Kalau itu namanya penongeng handa. Hahaha. 150 emang bener. Iya. Kalau ribut. Ditinggalin. Temen-temennya nggak kuat. Baru itu ceritanya bener. Kalau gitu-begitu sama aja lu dongeng. Bener bang. Iya bang. Nah bang. Oke nih bang. Berarti kalau satu lagi nih bang. Dengan boker yang sendiri bang. Lu nyimak juga sempat nyimak konten kepada dia. Jadi dia pengen hadutinju ya kan. Itu bagaimana kalau menurut lu bang. Awalnya kan. Dia akur tuh. Iya. Awalnya duduk bareng. Sekarang bersadu. Nah sekarang ini berselisih lagi nih. Iya. Berselisih. Dia mau ribut. Biring terus. Ributnya di. Tinju. Bukan di tinju. Di amanah. Apa. Media. Betul. Kan anak kecil kan nggak lihat. Jadi ntar contohnya anak yang kecil udah mau ribut. Udah jadi dia panutan. Dari nggak ribut lagi kan jadi nggak bener. Emang apa sih bang pemicunya bang. Menurut lu. Duit kalau kan gue itu settingan. Kalau dia nggak settingan nih. Nggak mungkin malu-maluin. Iya betul. Dia dapet duit kayaknya. Dapet duit gede kayaknya. Bagi lu gue. Gak apa-apa deh gue kerja malu. Gak apa-apa juga. Iya bener. Gak oke. Dibagi duitnya. Iya iya iya. Kalau kata gue mah. Settingan. Emang settingan ya. Kalau nggak mah dia malu. Malu dia wakil. Kalau dia nggak ada duitnya mah. Dia nggak bakalan. Buat apaan mau begitu ya. Awalnya suara damai. Mungkin duitnya gede. Makanya dia. Siapakah dalangnya nih deng deng deng. Itu dalangnya udah pasti orang gede. Orang gede? Kayaknya. Dia duitnya gede cuy. Kayaknya tau banget loh. Sekarang kita gini ya. Kita pakai logika-logika aja lah. Ya gimana sih kalau dia udah. Dia udah duduk bareng nih. Bila nggak mau ribut. Gue sayang sama lu. Hmm bener. Bener kan. Sari ngaku-ngakuin ya kan. Ya kalau dia bener ribut. Maksudnya nggak mau ribut di media. Ributnya datang tampukin duduk. Kali ini mah settingan hasil. Settingan. Kalau kata gue. Versi lu tuh ya. Iya. Sampai ada latihan tinjunya. Gede. Wifi!! Ini projek mahabarata. Gila. Berserてkerat. Nah Bang. Tapi tanggepan dari anak kecil itu beda wa wife. Bener. Tambangepan anak kecil-kecil malah akan menurunkan bakal terjadi sebuah itu. Berarti Bang nih. Dari ke 4 sosok ya. Anterbrekatat, bokir, alec, gigat. Dan ada satu lagi nih Bang. Pupuk Bang. kalau pupuk menurut lu sendiri gimana tuh bang? kalau sosok pupuk, menurut lu beneran? pupuk real? tahu nanti cerita-cerita kesehatannya, jangan salah omong aja yang penting dia jangan salah omong kok lu bisa bilang real bang? gue denger- denger ceritanya emang dia dari cerita di konten sekadarnya trus gak gak jatuhin kawan ceritanya trus udah gitu apa yang dia alami ada lukanya juga dan cerita rekaannya juga iya pengaku-pengakuannya juga real ya? pupuknya best keren banget, dan gue juga pengen banget ketemu sama popo keren nanti ya mudah-mudahan waktu dan kesempatan gue bisa ngobrol silaturahmi bang mantap si katak juga sebenernya real cuman berhubung ada yang penyicu yang begini-begini, begitu-begitu jadi jatanya ga real pendongeng kandal jadi mau ga mau emblem pendongeng itu nempel ya jangan marah kalo dibilang pengonten pendongeng kandal lu jangan marah, kalo lu marah tembok aja marah hahaha, engga bener kan iya bener bener oke nih bang, sebelum kita tutup obrolan singkat padat di reaksion perseteluan katak dan bokir apa hibawan lu, masukan lu ke depannya nih bang buat si katak dan bokir sendiri bang ya ini sih cuman arahan doang yang mau diikutin mau ga itu mah hak lu, lu mau ngapain, mau ngapain lu mah hak lu karena gue dikulik aja omokir, jadi ngomong sebenernya boleh itu masalah lu jangan lah kalo masalah ribut-ribut lu pengen ribut lagi, mending kalo misalnya itu settingan ya jangan berlebihan, ya enak juga omok bocil-bocil hmmm gitu jangan, kalo ga mau settingan mudah aman kalo masalah settingan berarti kan lu gara-gara duit gede lu jadi harga diri lu tuh kurang sama uang di utang sama uang itu bukan manusia solid, takut lapar lu gajik kerebat burur eh rejeki konten-konten sedikit juga dapetin cerita-cerita udah bersyukur hmmm ngapain orang bikin-bikin cerita-cerita kalo lu bener-bener udah udah damai, udah damai aja gitu ya udah damai aja, jangan ngundungin lagi udah fokus ke konten cewek aja bang ya iiiiia lanjir lanjir tentu dapetin banyak tuh lu cerita-cerita yang lain juga karena rejeki udah bakal ketukar bang ya ini mah kalo dalam diri gue yang ngandang lu tuh lu settingan, oke hmmm tapi cara lu ketauan banget pocornya iya udah kebaca dan dia emang orang media nih kalo buat senior kemungkinan dibaca tapi kalo buat LABG lagi kita gak tau nah membenarkan mantap tapi sekali lagi obrolan pada hari ini buat semua pihak gue bohon maaf ya ini hanya tanggapan serta masukan, himbawan buat mereka yang lagi berseteru khususnya buat kata, bokir dan alek yang dimana kayaknya segitik circle-nya disitu-situ aja tuh bang tuh ntar yang satu ngebelah ntar lama-lama bercabang tuh oke wedeh udah pasti nih iya maksudnya bercabang-bercabang bikin-bikin settingan lagi kalo gak kalo ngari duit mati udah iya kita ngerti juga cuman caranya ya kita selaku pengamat konten lah ya wedeh ini memang pangan kok gue kan komen juga, subscribe juga ya keren banget jadi begitulah himbawan dari abang gue bang Cek terima kasih banyak bang ya mudah-mudahan jangan baper dan jangan juga lemes-lemes gimana pun berada jangan lupa di like, share, dan subscribe channel biar tersebut berkembang bravo sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax